Di ini guys, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral dan jadi perdapatan soal harga bahan bakar yang naik. Dan pasti kalian tidak asing lagi dengan kata oktan atau ron dalam bahan bakar itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya sih apa itu kata arti dari oktan itu sendiri? Nah, ini dilangsir dari Wikipedia, nama oktan itu berasal dari oktana, CB. Nah, karena seluruh molekul penyusun bensin itu, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus, nah oktana ini dapat dikompresi sampai volume kecil tanpa mengalami pembakaran sepontan. Nah, tidak seperti terjadi pada bahan bakar eptana, atau misalnya yang dapat terbakar sepontan, meskipun baru dikompresi sedikit gitu. Nah, simpelnya itu gini, nilai ron itu sendiri adalah sebuah ketahanan bahan bakar terhadap kompresi, supaya tidak menyala sendiri sebelum busi itu menyalakan bunga api atau percikan api itu. Nah, jadi kalau busi dinyalakan, sebaiknya campuran bahan bakar dan udaranya itu tidak menyala sendiri. Nah, kenapa? Sebab jika menyala sendiri, nanti saat busi menyala dan bahan bakarnya yang ada di dekat busi, jadi terbakar dan ada tumbukan gelombang antara yang bagian menyala sendiri tadi dan bagian yang dinyalakan busi. Nah, kondisi ini disebut dengan knocking. Nah, nilai oktan atau satuan ukur dalam sebuah bahan bakar yang paling umum digunakan di seluruh dunia adalah nilai ron, atau yang bahasa Inggrisnya itu Resource Octane Number. Nah, nilai ron ini sendiri dapat diuji dengan rasio kompresi dengan teknik tertentu yang telah diatur. Nah, nilai ron diambil dengan membandingkan campuran antara iso-octana dengan n-heptana. Nah, misalnya sebuah bahan bakar dengan ron 88 berarti itu 88% kandungan bahan bakarnya itu sendiri adalah iso-octana dan 12%-nya itu adalah n-heptana. Nah, sebenarnya sih gimana sih untuk menaikkan nilai ron itu sendiri? Nah, biasanya bisa digunakan sebuah ditambahkan yang adiktif. Nah, kalian pasti pernah lihat ada yang melihat ada yang menjual itu ron booster atau oktan booster dan itu diteteskan ke dalam tangki bahan bakarnya itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menaikkan ron secara instan. Nah, semakin tinggi nilai oktan akan semakin tinggi, daya tahan dengan kompresi yang tinggi pula. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini. Untuk pemilihan bahan bakar apa yang tepat untuk kendaraan, kalian bisa dilihat dari tabel ini, ini mobil injeksi di atas tahun 2010 mungkin, ke atas sebagainya pakai bahan bakar pertemak saja. Apalagi mobil tahun 2017 ke atas, kalau masih pakai pertalit, menurut saya sih kurang bagus sih. Kasian untuk mobil-mobil yang lama itu, kalau mobil-mobil yang baru, saya salin pakai pertemak supaya lebih menjaga mesin kalian. dan supaya bahan bakar pertalit ini bisa disalurkan ke orang-orang yang tepat. Nah, pada bahan bakar yang punya nilai oktan tinggi, BBM ini akan lebih lambat terbakar sehingga akan sangat meninggalkan residu. Nah, seperti kita tahu, residu bahan bakar yang menempel pada mesin akan mengganggu kinerja mesin itu sendiri. Nah, selain itu dapat menimbulkan emisi yang jelek untuk lingkungan dan kurang baik untuk mesin Anda. Nah, sebaiknya bila oktan bahan bakar rendah, bensin itu lebih cepat terbakar. Sehingga bahan bakar terjadi sebelum piston mencapai titik buncak. Ini menurut howstuffwork.com. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan knocking. Nah, karena gas menyala, karena kompresi bukan percikan dari busi itu sendiri. Nah, biasanya efek dari knocking ini adalah munculnya bunyi-bunyi pada mesin mobil, seperti ketukan atau mesin ngelitik. Nah, jika tidak ditangani kondisi engine, knocking ini bisa mengakibatkan mesin mobil Anda cepat rusak. Ingat ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk ciri-ciri bahan bakar ini menurut nilai ronnya yang dijual di Pertamina. Nah, yang pertama kita bahas Pertalite dulu. Nah, Pertalite ini nilai oktannya itu adalah 90. Nah, bahan bakar Pertalite memiliki ciri basic berupa warnanya hijau, terang, dan jernih. Nah, kandungan oktan Pertalite cukup berkualitas dengan emisi kendaraan rendah, namun terjangkau oleh masyarakat karena harganya lebih murah. Nah, daripada Pertamak, salah satu komponen pembentuk Pertalite adalah neptana. Nah, komponen ini berasal dari fasilitas pengolahan minyak mentah yang tidak bermanfaat dan harganya relatif murah. Yang kedua adalah Pertamak. Nah, nilai oktan Pertamak ini adalah 92. Keunggulan Pertamak adalah bahan bakar ini mampu melakukan pembakaran sempurna. Nah, dibandingkan jenis-jenis yang sebelumnya. Selain menjaga kemulian bahan bakar ini, Pertamak juga memiliki kandungan anti-karat juga loh, kalau kalian belum tahu. Nah, Pertamak lebih dianjurkan pengguna karena lebih bagus untuk mesin dan lebih ramah terhadap lingkungan. Karena apa? Karena sudah memiliki teknologi EcoSafe Technology. Nah, selain itu, jika ada pertanyaan lebih irut Pertalite atau Pertamak, maka jawabannya adalah Pertamak. Kenapa? Karena punya nilai oktan yang jauh lebih tinggi, sehingga harga Pertalite per liternya itu lebih mahal. Tapi secara efisiensi, kerja mesin itu jauh lebih mengungguli daripada kalian pakai Pertalite. Nah, yang selanjutnya adalah Pertamak Turbo. Nah, Pertamak Turbo ini nilai ronnya atau nilai oktannya adalah 98. Nah, Pertamak Turbo merupakan jenis bahan bakar berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh Pertamina. Nah, dengan produsen otomotif terkemuka dunia, Lamborghini. Nah, oktan Pertamak Turbo dikembangkan dengan teknologi Ignition Boost Formula atau disingkat IBF. Dengan teknologi IBF tersebut, Pertamak Turbo mampu meningkatkan kelincahan kendaraan saat bermanuver. Nah, apakah Pertamak Turbo ini dapat membersihkan mesin? Nah, menurut klaim dari Pertamina, bahan bakar jenis ini dapat membersihkan kerak dalam ruang bakar hingga 80%. Nah, dengan bilangan oktan untuk Pertamak yang mencapai 98 ini, bahan bakar ini diklaim jauh lebih ramah lingkungan karena kadar sulfurnya itu sangat rendah. Nah, selanjutnya itu adalah Pertamak Racing. Itu nilai oktannya itu 100. Nah, Pertamak Racing memiliki nilai oktan 100 dan dirancang khusus untuk kendaraan balap. Nah, yang memiliki tingkat kompresi tinggi. Dan apa pengaruhnya bahan bakar nilai oktan 100 ini? Ini sama dengan Afgas atau Bensol. Pasti sering yang balap liar itu pasti tahu bahan bakar ini. Nah, Pertamak Racing mampu membuat mesin kendaraan itu lebih stabil dan responsif. Kualitasnya sudah diakui di dunia balap internasional. Baik Pertamak Tubuh maupun Pertamak Racing. Nah, kedua, Yat ini diintegrasi dan bermanfaat untuk membersihkan mesin kendaraan kalian. Nah, sebaiknya kalian mau pilih bahan bakar mana? Sesuaikan dengan jenis mobil anda. Atau jenis kendaraan anda. Kalau disaing pakai Pertamak ya pakai Pertamak. Jangan memakai Pertalit. Supaya Pertalit ini bisa tersalukan dan tersubsidi dengan tepat gitu. Oke, salam dari saya dari Bumbuntar. See you di next video lagi. Oke.